Pendekar setia jilid 5. Bab 5, siapa pembunuh istri Yeui? Didengarnya suputku kerkata pula, ku caci makikan Jun Ki habis-habisan sehingga satu kata saja dia tidak sempat bicara. Tapi dia juga tidak marah, kulihat dia pondong anak yang ditinggalkan sumoai itu dengan penuh kasih sayang, malahan mencucurkan beberapa titik air mata. Mau tak mau hatiku jadi lunak terpaksa aku pun minta dia menjaga anak itu dengan baik, lalu ku tinggalkan tian tihu, cepat ku susu sumoai, ku kuatir terjadi apa-apa atas dirinya. Di tengah jalan ku temukan seorang pendekar muda yang terluka parah oleh musuhnya dan menggeletak di tengah jalan. Waktu itu ilmu pertabibanku telah bertambah maju sehingga timbul hasratku untuk menyelamatkan jiwa orang. Segera ku bawa orang itu pulang ke rumah untuk merawat lukanya, sedapatnya aku berusaha berbuat bajik terhadap sesamanya. Tergerak hati Yeui mendengar sampai di sini, tanyanya, apakah orang yang terluka itu ialah hayahku suputku mengangguk. Sambungnya, setiba di rumah, cepat ku lari masuk ke kamar sumoai, ingin ku lihat apakah dia sudah pulang belum. Tapi begitu masuk kamar, aku kaget luar biasa, ku lihat sumoai tak sadarkan diri di tempat tidur dengan mulut berbusa. Untung aku langsung pulang ke rumah sehingga masih keburumah menyelamatkan jiwa sumoai. Setelah sembuh, berhubung racun sudah meluas, sarafnya jadi terganggu, apakah racun telah menyerang otaknya tanya Yeui. Suputku mengangguk, ucapnya dengan sedih, ya, aku tidak mampu mengobati gangguan sarafnya, terpaksa ku saksikan hidup sumoai dalam keadaan lingelung. Seterusnya terkadang pikirannya jernih, lain saat lingelung lagi. Pada waktu jernih, yang diketahuinya juga sangat sedikit, hanya giat belajar kungfung, tampaknya kejadian masa lampau yang melukai hatinya telah dilupakannya. Kupikir mendingan begitu, asalkan dia tidak berduka, setiap hari dapat kuhibur dia, kupikir pada suatu hari asalkan dia mau, tetap aku mau kawin dengan dia. Tak tersangka maksud baikku menolong orang semula telah mengakibatkan memancing serigala masuk ke rumah sendiri, mendadak suputku merasa ucapan memancing serigala itu rada kasar, dengan kikuk ia pandang Yeui sekejap, melihat anak muda itu tidak menaruh perhatian dan tetap asik mendengarkan. Maka ia menyambungkulah, Yeu Bunhu. Ayahmu, setelah lukanya ku sembuhkan, dia lantas tatirah cukup lama di tempat kami serta menjadi sahabat baik, bukan saja antara dia dan diriku, juga bersahabat karib dengan sumuai pada waktu pikiran jernih. Tampaknya sumuai dapat bicara dengan sangat sepaham dengan dia, tapi lama-lama ku lihat gelagat tidak enak sinar matu sumuai waktu memandangnya ada kelainan, lalu dapat ku ketahui bahwa ada bagian tertentu rot wajah ayahmu rada-rada mirip dengan Kan Jun Ki. Rupanya sumuai belum dapat melupakan Kan Jun Ki, dengan sendirinya dia suka bergaul rapat dengan ayahmu. Ku kuatir sumuai akan jatuh cinta kepada ayahmu, maka aku berusaha membuatnya pergi siapa tahu, sumuai sendiri tidak menjadi soal, ayahmu berbalik jatuh cinta sungguh-sungguh terhadap sumuai, setelah pergi, setiap bulan dia pasti datang lagi untuk menjenguk sumuai. I, persoalan asmara di dunia ini sungguh tidak dapat dipaksakan, cinta memang buta padahal sudah ada seorang nona cantik molek yang tergila-gila kepada ayahmu, tapi dia tidak mau, sebaliknya justru jatuh cinta kepada sumuai yang linglung itu, I, I, I berdehem, lalu bertanya, kuku, paman, adik ibu, nona yang tergila-gila kepada ayahku itu apakah him kehoa adanya timbul parasaan aneh suputku karena panggilan kuku itu jawabnya, Ya, memang betul him kehoa, tapi ayahmu tidak suka padanya melainkan cinta kepada sumuai. Beberapa kali aku melamar sumuai dan tidak pernah dihiraukannya, tapi tahun berikutnya ketika ayahmu melamar padanya, dengan gembira dia menerimanya, Cuma pada waktu sumuai menerima lamarannya kelihatan sangat aneh sikapnya. Ku beri nasihat kepada ayahmu agar jangan menikahi sumuai ku, antara lain mengingat kebahagiaannya kelak dengan sendirinya sebagian juga karena rasa egoisku, dengan terus terang ku beberkan kejadian masa lalu mengenai sumuai, juga ku beritahu tentang penyakit linglungnya. Akan tetapi ayahmu tidak goyah pendiriannya. Karena ayahmu tidak dapat menerima bujukanku, saking gemas aku berkelahi dengan dia siapa tahu kungfunya terlebih tinggi daripada kanjunki dan tak dapat ku tandingi dia sebulan kemudian ayahmu jadi menikah dengan sumuai. Sungguh aku sangat berduka, aku pun sangat penasaran, sungguh cari penyakit sendiri, apabila aku tidak menolong ayahmu waktu dia tergeletak di tepi jalan, tentu dia takkan kenal sumuai dan pasti juga takkan timbul peristiwa ini, bisa jadi pada akhirnya sumuai akan kawin denganku. Rupanya terlalu mendalam cintaku kepada sumuai, aku menyatakan pada suatu hariku fuku akan melebih ayahmu dan akanku tuntut sakit hati perebutan istri ini soalnya waktu itu kudusa pada ayahmu bahwa aku dan sumuai sudah dijodohkan sejak kecil. Habis itu aku lantas mengasingkan diri di Sionggo Taisan, aku tidak mau menerima tamu manapun, lebih-lebih pantang menerima pesien yang minta obat padaku setiap hari aku giat berlatih, ku yakin pada suatu hari setelah ku fuku jadi, akan ku tantang ayahmu untuk duel. Sebelum ku fuku jadi ternyata ayahmu sudah meninggal. Tempo hari aku menjadi sangat benci padamu ketika kau datang ke Sionggo Taisan, sebab kau anak Ye U Bun Hu, juga sangat mirip sumuai, melihat dirimu lantas menimbulkan rasa dendamku. Ku dengar kau bilang ibumu sudah meninggal, tak taunya dia masih hidup di dunia, hal ini membuatku heran dan bertekad akan menyelidiki keadaan sumuai sebab apa dia meninggalkan ayahmu dan mengapa ayahmu juga dikatakan sudah meninggal. Matlumlah, sejak sumuai menikah dengan ayahmu, lalu tidak pernah ku lihat mereka lagi. Ku matlum ku fuku belum dapat menandingi ayahmu, jika ku temui mereka, selain menambah hati duka, bila berkelahi dengan ayahmu juga pasti kalah dan tambah terhina sebab itulah aku tidak pernah bergerak di dunia kangung sehingga apa yang terjadi di luar juga tidak ku ketahui. Hanya pada tahun ketiga setelah aku mengasingkan diriku dengarkan Jun Ki telah mati dibunuh musuhnya, tapi tidak tahu siapa musuh yang membunuhnya itu, apakah tamu? Kematian Kan Jun Ki dibunuh oleh musuhnya Yeui juga kaget. Ya, peristiwa ini sangat menggemparkan waktu itu, kata suputku. Kemudian urusan ini pun dilupakan oleh orang kangung, agaknya keluarga kan tidak mau memberitahukan kematian Kan Jun Ki itu dibunuh musuh, melainkan memberi keterangan bahwa kematiannya adalah karena sakit. Akan tetapi ada orang yang menyaksikan kematian Kan Jun Ki itu adalah dibunuh musuh, hal ini tidak mungkin omong kosong. Malahan ku sanksikan orang yang membunuhnya ialah ayahmu, Yeui menggeleng, katanya, tidak, ayah tidak nanti membunuhkan Jun Ki, sebab-sebab tidak ada alasan, Tapi ia menjadi ragu sendiri ketika menyebutkan tidak ada alasan, diam-diam ia membatin sebab apa terbunuhnya Kan Jun Ki sengaja tidak disiarkan oleh keluarga kan? Tentu ada latar belakang yang merugikan nama baik keluarga kan, hanya ayah yang membunuhkan Jun Ki, maka keluarga kan tidak suka menyiarkan kejadian yang sebenarnya, sebab, berpikir sampai di sini, hati Yeui menjadi pedih. Didengarnya Suputku lagi berkata, aku memang curiga, tapi sekarang dapat ku pastikan orang yang membunuhnya memang ayahmu, kepastian ini meski tanpa bukti, tapi dianalisa dari berbagai kejadian, ku yakin pasti tidak salah. Sampai di sini, Suputku pandang Yeui sekejap seakan-akan kuatir anak muda itu akan merasa tidak enak maka tidak diceritakannya dasar analisanya. Yeui berpikir sejenak, demi mengetahui duduk perkara yang jelas, bertanyalah dia, bolahkah pendapat kuku diceritakan pada kuku? Harap kau jangan sedih setelah mendengar ceritaku, kata Suputku sebab suka duka di antara mereka sangat sukar dipastika siapa yang benar dan siapa yang salah? Nah, betapapun kita tidak dapat memutuskan begitu saja, hal ini cukup kemaklumi, ujar Yeui, sebagai seorang anak mana boleh ku nilai salah atau benar perbuatan orang tua jika demikian, jadi sedikit banyak juga sudah dapat kau raba duduknya perkara, bukan tanya Suputku. Yeui mengangguk, Suputku lantas berkata pula, ketika di Siongol Taisan dapatlah kupastikan Heksihli itu ialah Sumoai, tapi kulihat ilmu silatnya telah bertambah tinggi, sebaliknya pikirannya juga tambah keruh, sampai-sampai aku saja tidak dikenalnya lagi. Kau adalah anaknya, waktu mendengar namamu, dia juga tidak kenal, di dunia ini masakah ada ibu yang tidak kenal anaknya sendiri? Hanya kalau bagian otak mengalami gangguan, kalau tidak masakah anak kandung sendiri tidak dikenalnya lagi tiba-tiba Yeui menghela nafas dan berkata, Bukan ibuku tidak kenal diriku lagi, soalnya otaknya terganggu sehingga tidak kenal lagi siapapun, hanya secara naluri ketika melihat diriku, dirasakannya ada hubungan erat dengan diriku, maka beberapa kali dia berusaha menyelamatkan diriku, Kera bagaimana ibumu telah menyelamatkan dirimu, tanya suputku. Yeui lantas menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan perempuan berbaju hitam itu. Jika demikian, pada waktu pertama kali dia memisahkan aduk pukulanmu dengan gurumu tentu sudah dirasakannya kau pasti ada hubungan erat dengan dia, kata suputku. Ya, kalau tidak mustahil bisa terjadi berulang secara kebetulan ujar Yeui. Beberapa kali ku alami bahaya dan tepat pada waktunya dia datang menolong diriku, seakan-akan sejak pertemuan di sini, diam-diam ia lantas selalu menguntit di belakangku, suputku manggut-manggut. Katanya, aku curiga apa sebabnya penyakit sumuai bisa bertambah buruk, pantasnya, setelah menikah mestinya hidup bahagia dan tidak tambah buruk. Lantaran inginku selidiki apa yang terjadi, pula demi kepentingan sumuai, maka sering ku turun dari siogotaisan untuk mencari jejak sumuai. Siapa tahu jejak sumuai sangat sukar diikuti, terkadang muncul sekejap kemudian lantas menghilang entah mana, diam-diam Yeui membatin, kecuali dalam bulan ketujuh dan kedelapan, waktu selebihnya dia tinggalimu ku itu, tentu saja sukar dicari. Di dengarnya suputku berkata pula, ketika bertemu denganmu di toko obat milik susuok di Lam Leng Tempohari, barakat portolonganmu sehingga putrimu ku itu cu menyuruh anak buahnya menghilangkan obat dius yang dicekokkan padaku. Sesudah ku pergi, sambil mencari jejak sumuai aku pun terus pulang ke siogotaisan. Di tengah jalan kebetulan ku temukan jejak sumuai, tapi tidak dapat ku susu dia. Aku coba tanya seorang teman yang serba tahu dan mendapat keterangan jalan-jalan yang sering dilalui sumuai pada setiap antara bulan 7 dan 8 Yeui membatin, apa yang terjadi ini tentu peristiwa tahun yang lalu, waktu itu aku berada di moku itu. Kalau tidak, tentu hari Tiong Chiu tahun yang lalu sudah dapat ku temui ibu di sini, sebab itulah dalam bulan 6 tahun ini aku lantas datang menunggu di tempat yang biasa dilalui sumuai, demikian tutur suputku pula. Benar juga, pada akhir bulan ke-7 dapat ku lihat sumuai, diam-diam aku lantas mengintil di belakangnya, tidak berani ku temui dia secara mendadak. Ku lihat perjalanannya tidak teratur, tidak menumpang kereta, juga tidak menunggang kuda, ia berjalan sendirian, terkadang berhenti di suatu tempat 1-2 hari, lalu melanjutkan perjalanan lagi ke selatan, jelas kelakuannya masih belum sehat. Baru 2-3 hari sebelum Tiong Chiu kami sampai di Kim Leng sini, maka pahamlah aku sumuai pasti akan mengunjungi Tian Tihu. Ku pikirkan Jun Ki sudah lama mati, untuk apa pula dia datang ke sini? Tanpa arah tujuan dia bergadang sehari semalam di Kim Leng, pada malam Tiong Chiu, benar ya ia datang ke Tian Tihu, dengan hati-hati aku terus menguntit dia dan menyusuri hutan yang berhaya itu. Ku pikir tempat ini pasti sangat banyak alat perangkapnya, entah mengapa sumuai sedemikian apal pada tempat ini, jangan-jangan dahulu sering datang ke sini. Tak ku duga, di balik hutan sini adalah tempat pemakaman keluarga kan yang sangat luas, setelah lihat kuburan ini segera ku tahu maksud kedatangan sumuai adalah hendak berziarah. Ku pikir sumuai benar-benar sangat mencintai keparatkan Jun Ki sudah mati sekian tahun, pikiran sumuai juga linglung, tapi belum lagi lupa akan berziarah ke makamnya. Karena itulah rasa benci dan dengkiku terhadapkan Jun Ki bertambah pula, ku pikir ada kebaikan apakan Jun Ki terhadapmu sehingga tidak dapat kau lupakan dia. Kalau aku jelas tidak masuk hitungan, tapi apakah ayahmu juga tidak melebihkan Jun Ki? Ku lihat pada waktu berziarah di depan makam, betapa khidmat sumuai berdoa dan betapa besar mencurahkan perasaan cintanya terhadapkan Jun Ki, sungguh aku tambah gemas dan benci. Ku pikir aku masih hidup dengan baik, juga teman bermain sejak kecil dan sesama saudara seperguruan, tapi tidak kau ajak bicara padaku, sebaliknya berkomat-kamit kepada nisan orang mati. Padahal hubungan mereka paling-paling juga cuma setahun lamanya, masakah kebaikan setahun dapat melebih hubungan kita selama puluhan tahun ini? Makin ku pikir makin gemas, saking tak tahan, tanpa terasa ku lompat ke depan makam dan berkata kepada sumuai, ada urusan apa boleh kau bicarakan saja dengan orang hidup seperti diriku ini? Untuk apa bicara dengan batu nisan mampus ini ku lihat dia memandang diriku seperti orang yang tidak kenal, katanya, siapa kau? Lekas pergi, jangan berdiri di sini, masih banyak urusanku yang belum ku selesaikan urusan apa yang belum selesai orang sudah mati, apanya yang perlu dipikirkan orang hidup seperti diriku ini apakah bukan orang? Masakah kalah dibandingkan orang mati? Pikir punya pikir, hatiku tambah panas, sekali depaku robohkan batu nisan itu, ku pikir nisan akan ku hancurkan, ingin kulihat apa yang dapat kau lakukan lagi. Ku benci kepada nisan yang lebih berharga dikenang sumuai daripada orang hidup seperti diriku ini segera ku angkat nisan itu hendak ku buang ke sungai sumuai tertegun melihat nisan ku depak roboh ketika melihat nisan hendak ku bawa pergi, segera ia berteriak. Jangan, jangan dibawa pergi, taruh di sini dari suaranya yang cemas dan penuh rasa khawatir itu, benci ku tidak kepalang dan hampir saja tumpah darah. Tekad ku tambah besar untuk menghancurkan batu nisan itu untuk menyelamatkan sumuai yang buta itu. Mendadak ku rasakan sumuai memburu maju sekali hantam punggung ku terpukul olehnya sungguh lihat tenaga pukulannya, kontan aku roboh terjungkal dan tumpah darah, sambari menyemburkan darah aku berteriak. Bagus, bagus, pukul saja, cintaku pun putus oleh pukulan ini melihat ku tumpah darah, sumuai menyingkap rambut panjang yang menutupi mukanya itu dan kelihatan terkejut luar biasa tapi mendadak ia berteriak pula, Jangan berkelahi, jangan, dengan heranku pikir siapakah yang dia minta jangan berkelahi lagi. Kau sendiri yang memukul diriku, bilakah pernah ku berkelahi? Tapi aku tidak sempat berpikir banyak darah terus tersembur keluar dari mulutku, badanku menjadi lemas dan rasanya sudah setengah mati, Aku tidak sanggup berdiri, aku merangkak dan merangkak lagi, tapi sumuai tidak merintang iku sebelum mati harus ku buang batu nisan itu. Tapi setelah merangkak sampai di belakang makam, aku tidak kuat lagi. Kupikir kalau batu nisan ini tidak dapat ku buang ke sungai, sedikitnya harus ku hancurkan hingga menjadi bubuk agar selanjutnya sumuai tidak dapat bicara padanya. Tapi kekuatanku sudah buyar, mana dapat ku hancurkan batu nisan sebesar itu menjadi bubuk aku hanya mampu membuatnya hancur berkeping-keping, dan karena mengeluarkan tenaga pula, ku tahu riwayatku pasti tamat, kecuali malaikat dewa tak sukar lagi jiwaku tertolong. Pada saat jiwaku hampir melayang itulah, tiba-tiba ku dengar sumuai menangis tergerung-gerung ingin kulihat apa yang ditangisinya, tapi tidak dapat ku lihat. Ku dengar sambil menangis dia juga sambatan seperti anak kecil, katanya, Koh Junki sungguh mengerikan kematianmu, aku akan, akan membalaskan sakit hatimu, tapi, tapi, tidak dapat. Diam-diam aku sangat heran, ku pikir sumuai tahu kematian Kan Junki yang mengerikan, tentunya ada menyaksikannya sendiri dan pasti tahu jelas siapa musuh yang membunuh Kan Junki itu mengapa dia tidak dapat membalaskan sakit hati Kan Junki. Jangan-jangan pembunuh itu adalah seorang familinya yang terdekat sehingga balas dendam tidak dapat dilakukannya. Tapi kecuali diriku dan suamin Fa, setahuku sumuai tidak mempunyai sanak keluarga lain jelas bukan aku yang membunuh Kan Junki, jika begitu pasti suaminya yang membunuh sehingga tidak dapat membalaskan sakit hati Kan Junki. Tapi sebab apakah ayahmu membunuh Kan Junki sungguh aku tidak mengerti. Ku dengar sumuai lagi menangis pula dan berseru, kau sudah mati sekarang, aku tidak akan menggubris dia lagi, meski tidak dapat ku balaskan sakit hatimu, tapi selanjutnya dia juga takkan hidup bahagia. Mendengar sampai di sini, ku yakin pembunuh Kan Junki itu pasti ayahmu adanya si dia yang dimaksudkannya itu pasti ayahmu. Berbareng itu aku pun paham sebab apa ayahmu bilang padamu bahwa ibumu sudah meninggal karena sakit. Bukan maksud ayahmu sengaja mengutuk ibumu, soalnya ibumu tidak menghiraukan dia lagi, saking berduka ia anggap ibumu sudah mati, ku tahu ayahmu sangat mencintai sumuaiku, jika ibumu tidak dianggap sudah meninggal, tentu ayahmu tidak tahan hidup lagi menyaksikan ibumu sebenarnya masih hidup. Dalam sekejap itu aku tidak dendam lagi kepada ayahmu, sebaliknya aku masih bersimpati kepadanya selama hidup sumuai hanya mencintaikan Junki seorang, sumuai mau menikah dengan ayahmu hanya sebagai pembalasan saja terhadapkan Junki, sebabkan Junki tidak menikahi dia melainkan kawin dengan gadis yang lain. Korban pembalasan sumuai itu hanya secara kebetulan terjadi atas diri ayahmu, jika tidak ku selamatkan ayahmu dan ku bawa pulang sehingga ayahmu jatuh cinta kepada sumuai, maka korban pembalasan sumuai cepat atau lambat pasti akan terjadi atas diriku. Coba kalau aku tidak menolong ayahmu dengan lewetang ayahmu yang tinggi belum tentu dia akan mati dan mungkin dapat menyembuhkan diri sendiri, lalu kawin dengan Siul Giokli Himke Hoa yang mencintainya, maka hidupnya pasti akan bahagia. Tapi akhirnya dia kawin dengan sumuai dan menjadi korban pembalasan sumuai. Padahal korban itu seharusnya diriku, jadinya ayahmu mewakilkan diriku. Rasa dendamku kepada ayahmu sungguh tidak patut, sebaliknya aku harus menyesal dan terharu mengingat nasib ayahmu itu seorang kalau menikahi seorang perempuan yang tidak pernah mencintainya ku kira akan lebih baik tidak kawin saja. Kalau tidak siksaan batin selama hidup pasti sukar terhindarkan, sekalipun begitu ayah rela menanggung penderitaan batin itu, kata Yeui tiba-tiba. Menurut pendapatku, sebelum ayah meninggal, beliau masih juga belum melupakan ibu dari mana kau tahu ayahmu elah menanggung penderitaan batin tanya suputku. Tentang ibu tidak menghiraukan ayah lagi, berita ini dengan cepat dapat didengar oleh Himke Hoa, rupanya dia tidak pernah melupakan ayah, maka dari jauh ia berkunjung ke tempat ayah dan berusaha menghiburnya. Demikian tutur Yeui, apabila ayah tidak mau menanggung penderitaan batin karena ditinggalkan istri, tentu dia akan berbaikan dengan Himke Hoa. Namun ayah telah berkata kepada Himke Hoa bahwa ibu telah meninggal dan bukan meninggalkan ayah. Meski ibu meninggal, tapi cinta ayah kepadanya masih tetap abadi. Semua ini menandakan biarpun ayah menganggap ibu sudah meninggal, tapi senantiasa masih memikirkannya. Jika begitu, tindakan sumo ayah jadi lebih-lebih tidak patut lagi, kata suputku. Ayahmu sedemikian cinta padanya, mengapa dia berbuat begitu? Kebahagiaan tidak diterima, sebaliknya mencari cinta yang tidak bisa diperolehnya, di mana perbuatan ibu yang dianggap tidak patut tanya Yeui. Kau tahu, sebelum aku tak sadarkan diri, sempat ku dengar sumo ayah menangis dan berkata, Jun Ki, lihatlah betapa bulat bulan di atas langit. Hari ini adalah hari pertemuan kita, tidak nanti ku lupakan hari ini setiap tahun, selanjutnya tetap akan ku jenguk kau papa setiap hari Tiong Chiu ini. Dalam keadaan sekarat, ternyata benaknya dapat berpikir dengan jernih. Ku pikir apa yang dikatakan itu tentu disangkanya Kan Jun Ki baru saja mati seperti kejadian di masa lampau. Karena ku depak roboh batu nisan, maka sumo ayah mengira Kan Jun Ki telah kubunuh, atau dengan perkataan lain aku telah dipandangnya sebagai ayahmu. Bahwa disinilah ayahmu membunuh Kan Jun Ki, lalu sumo ayah menyangka batu nisan Kan Jun Ki sebagai orangnya yang masih hidup. Ketika ku depak roboh nisan yang dianggapnya orang hidup itu, maka adegan terbunuh Uya Kan Jun Ki oleh ayahmu di masa lampau lantas terbayang kembali olehnya. Sebab itulah sumo ayah berteriak jangan berkelahi, jelas ucapan ini diserukan untuk melerai pertarungan ayahmu dengan Kan Jun Ki. Aku memang lagi heran setelah aku dipukul satu kali olehnya, mengapa dia tidak menyerang lebih lanjut untuk merampas kembali batu nisan yang kuat ini. Rupanya dia menganggap diriku sebagai ayahmu, makanya tidak menyerang lagi. Kemudian ia sesambatan dalam tangisnya apa yang diucapkannya serupa dengan perkataannya dahulu, setelah dia menyatakan akan tetap menjenguknya pada setiap hari Tiong Ciu lalu sarafnya terganggu sehingga hilang ingatan, segala kejadian masa lampau terlupakan seluruhnya. Yang teringat hanya setiap hari Tiong Ciu akan datang menjengukkan Jun Ki. Dan setelah dia mengucapkan kata terakhir itu, dia lantas tinggal pergi aku sendiri juga lantas jatuh pingsan, tak terduga telah dapat diselamatkan olehmu. Kalau sekarang kurenungkan ucapan Sumo Ai itu, jelas kata-kata itulah yang menjadi sumbu pertarungan maut antara ayahmu dengan Kan Jun Ki. Tentu Sumo Ai tidak dapat melupakan Kan Jun Ki, maka meski sudah menikah dengan ayahmu tapi setiap hari Tiong Ciu diam-diam-diam mengadakan pertemuan gelap dengan Kan Jun Ki di sini. Ai, perilaku Kan Jun Ki itu sungguh tidak patut, sudah tahu Sumo Ai telah bersuami, tapi masih mengadakan hubungan gelap dengan dia. Lama-lama tentu saja ayahmu merasa curiga, maka diam-diam mengadakan penguntitan, setiba di sini diketahuinya pertemuan gelap kedua orang, saking kusarnya, lalu dia melabrak Kan Jun Ki. Ilmu silat Kan Jun Ki memang bukan tandingan ayahmu, ditambah perbuatannya memang salah, dengan sendirinya hatinya tambah kedar. Meski Sumo Ai berteriak di samping agar keduanya jangan berkelahi, namun ayahmu tidak tahan akan perbuatan istri yang menyeleweng, saking murkanya Kan Jun Ki telah dibunuhnya. Melihat orang yang dikasehi terbunuh, Sumo Ai terus mendekat mayat Kan Jun Ki dan menangis sedih sambil sesambatan, ketika mendengar ucapan Sumo Ai yang menyatakan takkan menghiraukan ayahmu lagi, hati ayahmu menjadi dingin, ia tahu hubungan suami istri sukar diperbaiki lagi, maka diam-diam ia tinggal pergi dan menganggap istrinya sudah mati. Tak diketahuinya bahwa setelah menangis sedih, akhirnya syarat Sumo Ai jadi terganggu, jangankan soal tidak menghiraukan ayahmu, hakikatnya dia tidak ingat apa-apa lagi, A.I., rupanya Sumo Ai benar-benar terlalu cinta pada Kan Jun Ki, segala apa dapat dilupakan, tapi janji pertemuannya dengan Kan Jun Ki pada hari Tiong Tiu ternyata tidak pernah lupa. Mungkin waktu dia datang lagi ke sini dan melihat makam Kan Jun Ki, batu nisannya dianggapnya seperti seng kekasih. Akhirnya batu nisan itu kuhujurkan, bagi Sumo Ai sama teperti kubunuh Kan Jun Ki, otak Sumo Ai jadi terguncang lagi dan teringat kepada terbunuhnya Kan Jun Ki dahulu, sebab itulah tangisnya dan ucapnya serupa apa yang pernah diucapkannya dahulu, entah kapan buka Yewi juga penuh air mata, dengan suara tersendat ia berbata, jika demikian, jadi ada kemungkinan tahun depan ibu akan datang ke sini lagi ya, kukira dia akan datang lagi, dalam hati Sumo Ai senantiasa Kan Jun Ki dianggapnya belum mati, maka tahun depan dia pasti akan datang ke sini untuk mengadakan pertemuan gelap dengan Kan Jun Ki, air mati Yewi bercucuran entah untuk siap ada menangis, apakah menangis lantaran ibunya yang tidak suci, atau menangis karena kemalangan seng ayah sekarang dia percaya kepada keterangan suputku yang jelas memang benar itu, bahwa ibunya tidak suci memang fakta nyata, ia jadi teringat kepada apa yang dilihatnya sendiri ketika ibunya berkomat-kamit di depan makam Kan Jun Ki, lalu berlatih kungfu di depan nisan seakan-akan nisan itu adalah Kan Jun Ki, lalu teringat juga waktu ibunya menyelamatkan Mokwito Cu Yap Suboh dengan teriakan jangan berkelahi, kiranya seruan jangan berkelahi, itu dimaksudkan pertarungan antara ayah dan Kan Jun Ki. Begitulah pikiran Yewi jadi bergolak, anehnya dia tidak benci terhadap ketidaksucian sang ibu terhadap payahnya, tiba-tiba ia berkata, marilah kita tegakkan kembali batu nisan ini, mengapa harus kita tegakkan lagi, nisan ini sudah hancur berketing dua, untuk apa didirikan lagi ejar suputku. Tahun depan bila ibu datang lagi dan tidak melihat nisan ini, tentu hati ibu akan sangat sedih, kata Yewi, dalam hati ibu disangkanya Kan Jun Ki masih hidup di dunia ini, maka biarlah pikiran ini tetap terbayang dalam benaknya, suputku menggeleng, katanya masa kau tidak bersimpati terhadap ayahmu dan sebaliknya cuma bersimpati kepada ibumu, Yewi mencucurkan air mata, katanya, ku tahu ibu bersalah, namun beliau sudah tua, masakah ku tegak membuyarkan khayalan satu-duanya itu ya, memang harus begitu, kata suputku tegas, selama pikirannya masih menganggap Kan Jun Ki belum mati, selama itu penyakit sarafnya sukar disembuhkan. Tapi bila mana khayalannya buyar, lalu mulai diobati, kemungkinan besar penyakitnya akan dapat disembuhkan, Yewi pikir betul juga pendapat suputku itu, katanya, tahun depan kita semiunyi dulu di sekitar sini, bila hari Tiong Tiu tentu ibu akan datang. Pada saat dia sedang berduka dan lengah, kita lantas cutuk hiat cu kelumpuhannya, dengan kemampuan kuku ku yak len tidak sulit untuk menyembuhkan penyakit linglung ibu itu, ilmu pertabibanku sekarang tidak lebih tinggi daripadamu, cukupkah sendiri yang datang kemari, ku kira aku tidak perlu ikut, kata suputku Yewi lantas mengeluarkan pianjik siabian dan diberikan kepada suputku, katanya, kemampuan ilmu pertabibanku hanya berdasarkan ajaran kitab ini, mengenai pengalaman masih jauh dibandingkan kuku. Cukup dalam waktu setahun kuku mempelajari isi kitab ini, pasti ilmu pertabibanku akan maju pesat, suputku memegangi kitab itu, katanya sambil menggeleng. Susyok memberikan kitab ini padamu, maka haruskah simpan dengan baik, aku tidak boleh membacanya, dengan memelas Yewi memohon, ku harap kuku suka mengingat penyakit ibu dan sudilah terima kitab ini. Sudah lebih setahun ku pegang buku ini dan tidak banyak mendapat kemajuan, bagi kuku tentu kitab ini lain artinya. Penyakit ibu tidaklah ringan, kalau tidak ditolong kuku jelas sangat sulit disembuhkan, karena permohonan Yewi yang sangat itu, pula mengingat Seng Sumoai, meski Sumoai hampir membunuhnya, betapa dia adalah putri tunggal Seng Guru, adalah kewajibannya ikut menyembuhkan penyakit Sumoai itu. Maka ia tidak menolak lagi, kitab itu disimpannya, lalu berkata, baiklah, akan ku baca kitab ini selama setahun, habis menyembuhkan penyakit ibumu, kitab ini akan ku kembalikan padamu selama setahun ini, sebaiknya kita belajar bersama dengan tenaga dua orang, pasti dapat mendapatkan kere penyembuhan penyakit linglung itu, Yewi pikir Usul Seng Paman memang tepat juga, dengan tertawa ia menjawab, jika begitu, selama setahun ini harap kuku tinggal saja di rumahku, Wampua sekarang sudah berumah tangga, juga sudah punya anak satu, kuku sendiri tidak berkeluarga, harap tinggal saja bersama kami sekadar menikmati kerukunan keluarga, seputku sangat girang, tanyanya, Hi, kau sudah berkeluarga? Wah, bagus sekali, Eh, siapakah istrimu titik? Istriku ialah putrimu kui tocu yang sudah kuku kenal, yaitu Yakjing, selain itu Wampua juga ambil istri muda, namanya hisi bekas pelayan di Tiantihu, hahaha, seputku bergelap tertawa. Tak tersangka baru setahun berpisah, kini kau sudah berkeluarga dan punya anak si budak Yakjing pernah menerekoki aku dengan obat bius, sehingga aku tersiksa beberapa hari sekali ini kedatanganku ke rumahmu, akanku jadi orang lebih tua, tentu akanku hukum dia, harus dihukum, harus, seru Ye Uwi kegirangan karena suputku menerima ajakannya. Begitulah dianggiam kedua orang lantas meninggalkan tanah makam ini. Ye Uwi mencari keterangan dan diketahui Kan Chiaubu belum pulang. Rupanya sejak Kan Chiaubu dan Lin Hing Kiok meninggalkan Mokui Tu, lalu tidak pernah pulang ke rumah. Esoknya suputku yang berusaha mencari keterangan, ternyata kaum hamba Tiantihu tidak ada yang tahu kemana perginya Seng Majikan. Hari itu juga suputku dan Ye Uwi lantas meninggalkan Kim Leng dan Dulang kejihisan Ye Uwi merasa tidak sabar dan ingin segera berkumpul dengan anak istri. Maka pada hari kedua mereka sudah tiba di rumah. Belum lagi mengetuk pintu dia lantas, berteriak lebih dulu Jing Ji, Hesi, inilah aku sudah pulang disangkanya kedua istanaya itu pasti akan berebut membukakan pintu bila mendengar suaranya siapa tahu, meski dia sudah menunggu setian lama, keadaan tetap sunyi. Tentu saja Ye Uwi sangat heran dia pikir andaikan kedua istrinya tidak cepat membukakan pintu, kaum hambanya kan juga harus membuka pintu. Mungkin mereka tidak tahu kau akan pulang hari ini, mereka lagi makan siang di belakang, kata suputku dengan tertawa, sedang makan juga seharusnya mendengar suaraku, ucap Ye Uwi dengan khawatir, halaman belakang tidak terlalu jauh, suara teriakan dari sini dapat terdengar dengan jelas, segera ia mengetuk pintu pula dengan lebih keras sambil berteriak. Buka pintu buka setelah menunggu lagi setian lama dan tetap tidak ada jawaban, mau tak mau suputku ikut cemas, katanya dengan suara berat, pasti terjadi apa-apa, kata-kata ini seperti goda menghantam dada Ye Uwi, dengan bingung ia berkata, terjadi apa? Bisa terjadi apa mungh mereka sedang keluar ujar suputku. Muka Ye Uwi tampak pucat, katanya, kalau keluar, mengapa pintu terkunci dari dalam terpikir mungkin terjadi apa-apa, hatinya lantas berdebar, teriaknya, biarlah ku periksa ke dalam, segera ia melompat melintasi pagar tembok. Ginkangnya sekarang sudah mencapai jago kelas 1, tapi ketika berdiri di atas pagar tembok kelihatan agak sampoyongan, hal ini menandakan betapa tidak tenteram hatinya. Diam-diam suputku menggeleng kepala, segera ia ikut melintasi pagar tembok dan melompat masuk ke halaman dalam. Di tengah halaman daun rontok berserakan dan menimbulkan suara kresak-kerek ketika tertiup angin jelas sudah setian hari tidak pernah disapu. Melihat keadaan demikian perasaan kedua orang sangat tertekan. Yewi berjalan di depan, padahal halaman ini tidak luas, tapi dia melangkah dengan berat sehingga makan waktu sekian lamanya. Pintu ruangan tengah hanya dirapatkan begitu saja tanpa terkunci, diam-diam Yewi merasakan gelagat tidak enaklah menjadi ragu-ragu untuk mendorong pintu sampai agak lama. Barulah suputku berkata, Hiantit, kau harus berani menghadapi kenyataan ia lantas membantu mendorongkan pintu. Begitu pintu terpentang, seketika tertampaklah adegan ngeri, tertampak dua budak lelaki dan dua pelayan kecil mati menggeletak di ruang tengah. Metu Yewi mendolik, ia pandang adegan ngeri itu tanpa bersuara, seakan dua apa yang terjadi ini tidak ada sangkut paut dengan dia. Tapi suputku tahu bungkamnya Yewi itu adalah karena terlampau sedih dan gusar. Pelahannya berkata, mungkin mereka tidak mengalami kemalangan, mereka yang dimaksud tentu saja anak istri Yewi. Anak muda itu bergumam, ya, mungkin mereka tidak mengalami apa-apa. Tidak mungkin, mereka memiliki kungfu yang tinggi, tidak nanti mengalami apapun, dia hanya bergumam, tapi tidak melangkah untuk memeriksa lebih lanjut apa yang terjadi sesungguhnya. Di mana letak kamarmu? Hyantik tanya suputku, ia pikir kalau tidak diperiksa, care bagaimana mengetahui mengalami sesuatu atau tidak. Yewi menuding kamar sebelah kiri dan tetap tidak bergerak. Suputku tahu anak muda itu terlalu berduka dan membayangkan kejadian yang tak diharapkan. Dan segera suputku mendekati kamar yang ditunjuk setelah pintu dibuka, seketika putku terkesiap tanpa terasa air mata berlinang, sampai sekian lama barulah ia putar balik dan berkata kepada Yewi, mereka terbunuh tangan itu yang menuding kamar itu baru sekarang diturunkannya memandang dengan tidak percaya, benar terbunuh suputku mengangguk dengan sedih. Keduanya terbunuh semua kembali Yewi menegas. Tidak terduga juga oleh suputku bahwa pikiran Yewi bisa sedingin ini, sahutnya dengan menyesal, ya, keduanya terbunuh semua, tambah dingin dan tenang sikap Yewi, ia tanya pula sambil memandang ke sana, dan bagaimana dengan anakku suputku tidak tahan melihat sikap dingin Yewi yang aneh itu, ucapnya dengan agak asaran, entah, aku tidak tahu, kau lihat sendiri saja, ya, memang harus kulihat sendiri, ingin ku tanya mereka sudah selesai membuat gue pia atau belum gumam Yewi seperti orang linglung. Melihat perbuatan Yewi yang luar biasa itu, seketika suputku teringat kepada ibunya, sampai saat ini sumoai menganggapkan Junki masih hidup di dalam hatinya. Jangan-jangan P. Yewi juga akan berubah seperti ibunya saking berduka otaknya menjadi tidak waras. Dengan kuatir cepat suputku memburu maju, lok-plok, ia gambar pipi Yewi dua kali sambil membentak. Orang mati tidak dapat hidup lagi, hal ini harus kau pikirkan dengan jelas siapa bilang orang mati tidak dapat hidup kembali? Aku tidak percaya jawab Yewi sambil melangkah ke arah kamar. Kuatir anak muda itu tidak tahan menyaksikan adegan ngeri di dalam kamar itu, suputku merentangkan tangan untuk merintanginya sambil berkata, tidak perlu kau lihat mereka lagi, mereka sudah mati. Yewi mendorongnya saking kuat tenaga dorongannya sehingga suputku terpental ke samping, cepat ia membentak, mereka benar-benar sudah mati, janganlah sembarangan kau pikir, aku tidak percaya, aku tidak percaya gumam Yewi, ayah bilang ibu sudah mati, kenyataan ibu masih hidup, maka mereka juga takkan titik sembari bicara ia terus menuju ke depan kamar. Suputku tidak dapat merintangi lagi, ia pikir yang mati itu adalah orang kesayangannya, betapapun harus dilihat olehnya, maka ia lantas ikut di belakang Yewi. Hanya sejenak Yewi merendek di depan kamar, lalu melangkah masuk. Meski menyaksikan adegan ngeri itu, tapi sinar matanya biasa saja, hanya wajahnya tampak pucat. Tapi suputku tetap merasa khawatir. Di dalam kamar dua sosok mayat tindih-menindih, suputku kenal mayat bagian atas adalah putri Mokuitocu, yakni Yapjing, dan tidak perlu diterangkan lagi mayat yang di bawah pastilah hisi adanya. Sekujur badan hisi tampak telanjang bulat, darah mengental di mulutnya, jelas dia mati dengan mengertak lidah sendiri. Yapjing berbaju sehari-hari dan mati menindih di atas tubuh hisi, pada punggungnya menancap sebatang pedang yang menembus ke dada hisi, jadi kedua mayat itu tersunduk menjadi satu oleh pedang si pembunuh. Menurut analisa suputku, kejadian itu adalah mula-mula yatu kedua orang tertutup lalu pembunuh itu hendak memperkosa hisi, baju hisi telah dibolejati, tapi hisi tidak sudi ternoda dan mengemus lidah sendiri sehingga mati. Tapi pembunuh masih bermaksud menodai mayat hisi, demi mempertahankan kesucian hisi, Yapjing merangkak sebisanya dan menengkurap di atas tubuh hisi. Hal ini menimbulkan kekalahan si pembunuh dan sekali tusuk membinasakan mereka berdua. Keadaan tempat tidur Morat Marit, mungkin Yapjing tertutup waktu berbaring di tempat tidur, meski tak bisa bergerak tapi dia tidak tega menyaksikan hisi akan diperlakukan tidak senonoh, maka sekuatnya ia memberosot ke bawah dan menubruk di atas tubuh hisi, hal ini terbukti kain seperi yang ikut terseret jatuh ke lantai semua ini membuktikan usaha Yapjing dengan mati-matian itu. Berpikir sampai di sini, metu suputku jadi basah pula, samar-samar seperti terbayang adegan Yapjing yang sedang merangkak sekuatnya, pikirnya, istri tua dan istri muda bisa akur sebaik ini, sungguh jarang ada di dunia ini. Bahwa Yapjing berusaha membela mayat hisi agar tidak dinodai si pembunuh, kalau kedua orang tidak sangat akrab, tidak mungkin Yangjing berbuat demkian. Dilihat Jaya Yui tidak menitikan air metu, tetetespun, malahan anak muda itu terus mencabut pedang pembunuh itu terus ditekuk patah menjadi beberapa potong, lalu diremasnya sehingga menjadi untaian besi. Dengan sendirinya tangan Yui terluka oleh mata pedang sehingga mengeluarkan darah, tapi hal ini sama sekali tidak dirasakannya. Suputku geleng-geleng kepala, ia tidak membujuknya, dibiarkan Yui melampiaskan dendamnya atas senjata si pembunuh, sedikit luka luar saja tentu tidak menjadi soal. Sehabis melampiaskan perasaan gemasnya, Yui menoleh dan melihat anjang goyang bayi yang kosong itu, ia berteriak sedih, di mana anakku, di mana anakku titik anak juga hilang, mungkin dibawah si pengganas untuk dijadikan sandera, ujar Suputku. Yui diam saja, tapi hati menjadi rada tenteram, asalkan anak belum mati dan cuma diculik musuh, akhirnya setidapat direbutnya kembali. Diam-diam Suputku merasa heran, sebenarnya apa maksud tujuan si pembunuh sehingga sekaligus membunuh mati enam orang selagi Suputku menduga-duga sendiri, dilihatnya Yui tidak menangis lagi, mayat Yap Jing dan Hosi lantas diangkat dan dijajarkan di atas tempat tidur, lalu menanggalkan baju luar sendiri dan ditutupkan di atas tubuh hisi. Suputku mengundurkan diri keluar kamar, dilihatnya Yui duduk termenung di tepi ranjang, ia pikir biarkan saja dia berduka dirinya akan memeriksa keadaan sekeliling di luar kalau-kalau dapat menemukan sesuatu tanda yang ditinggalkan si pembunuh. Dengan teliti ia memeriksa sekitar rumah, sampai lama sekali barulah ia kembali ke kamar, dilihatnya. Yui masih duduk termenung di tepi ranjang tanpa bergeser sedikitpun. Hiantit, Suputku coba menghiburnya, yang mati sudahlah, kita harus mengatur penguburan mereka agar arwah yang meninggal dapat merasa tenteram di alam baka. Yui mengangguk jawabnya dingin, baik, tanam saja di halaman sana, bahwa anak muda itu mau bicara, legalah hati Suputku. Ia pikir Yui hanya berduka secara diam dan tidak menangis, bisa jadi nanti akan jatuh sakit. Ia menuju ke halaman dan mengukur tanah yang diperlukan, lalu ia pergi membelikan enam buah peti mati, ia sendiri lantas mulai menggali liang kubur. Mendengar suara cangkul, Yui keluar dan berkata, Kuku, biar aku saja yang menggali, ia lantas ambil cangkul dari tangan Suputku dan mencangkul dengan cepat, hanya sebentar saja sebuah liang besar sudah berhasil digalinya, lalu menggali lagi liang yang lain, semua rasa duka nestapa seolah-olah dikuras Yui ke dalam penggalian liang kubur itu selesai dua liang besar digali ia mandi keringat dan tentu saja cukup lelah. Tapi ia tidak mengasuh, lalu persatu ia bawa keluar mayat Yap Jing dan Hosi yang sudah kaku itu dan dimasukkan ke dalam peti mati di sebelah lain Suputku juga memasukkan mayat para budak ke dalam peti dan ditutup dan dipaku satu persatu. Yui ternyata tidak menutup peti mati kedua istrinya, dia duduk di pinggir peti sambil memandang jenazah dalam peti dengan terkesima sementara itu hari sudah gelap melihat Yui masih merasa berat untuk menutup peti mati, Suputku menggeleng kepala, ia pikir nasib Yui dan ayahnya ternyata tidak banyak berbeda, istri tak dapat hidup bersama sampai tua, tapi cintanya terhadap istri sedemikian mendalam. Suputku sendiri lantas pergi tidur, esok paginya, dilihatnya Yui masih duduk di pinggir peti mati dan tutup peti tetap belum dipaku. Ia lantas berkata dengan menyesal, nak untuk apa sedemikian kau berduka jika peti mati tidak kau tutup, arwah yang meninggal tentu tidak tenteram, Yui mengangguk dan berkata, ya, harus ditutup. Pelahan ia berbangkit dan menutup peti mati, ia tidak mau dibantu Suputku, pada waktu paku pantek peti dipukul, setiap kali memukul paku itu, air matanya lantas bercucuran bagai hujan, selesai kedua peti mati itu ditutup, entah berapa banyak air matanya yang dicucurkan. tertampak sekujur badannya basah kuyuk, entah air mati atau air keringat atau air rembun semalam. Suputku pergi ke dapur membuatkan bubur, katanya, Hiantit, seharian kau tidak makan apapun, lekas bubur ini kau makan, Yui tidak dapat menolak. Ia makan sekadarnya, lalu berkata, apakah dikubur sekarang kalau tidak segera dikukur, janasah akan rusak, jawab Suputku. Menurut pikiran Suputku, terbunuhnya Yap Jim bernam terjadi sedikitnya tiga hari yang lalu, untung musim rontok berhawa sejuk kalau tidak tentu mayat sudah membusuk. Pikirnya, jika Hianti tidak berusaha menolongku di makam Tianti Husana, mungkin dia keburu pulang dan menyelamatkan istrinya. I, kalau dipikir seakan-akan akulah yang membuat celaka mereka tanpa berbicara, Yui telah selesai mengubur peti kedua istrinya, Suputku bantu mengubur keempat budak setelah menguruk liang kubur sehingga berbentuk gundukan kuburan, Yui lantas berseru terhadap kuburan seng istri, pada suatu hari setelah kubalas sakit hati kalian barulah akan ku datang lagi untuk mendirikan batu nisan kalian inilah sumpah, sumpah dengan tekat yang bulat perasaan Yui sekarang mulai tenang kembali, dalam dan luar rumah dibersihkannya. Hiantit, kata Suputku kemudian, menurut pendapatmu, apa maksud tujuan si pembunuh merecoki keluarga muampu merasa tidak punya musuh, betapa tidak ada alasan harus membunuh istri dan keluarga aku? Apalagi yang dituju si pembunuh sungguh aku pun tidak mengerti, bahwa anakmu juga diculik oleh si pengganas kukira pasti ada maksud tujuannya, jangan-jangan Hiantit memiliki sesuatu benda mestika, tapi tidak dapat ditemukan si pembunuh, lalu mengganas dan akhirnya menggunakan sandra untuk memeras. Rasanya wampu juga tidak mempunyai benda mestika apa-apa, kecuali satu jelit pian sik sin bian, ada lagi pedang mestika hijong kiam, kedua benda ini kukira tidak dapat dianggap sebagai benda mestika, bahwa pengganas datang ke rumahmu, jelas barang yang dikehendaki tidak kau bawa, sebab kalau kau bawa, tentu mereka akan langsung mencari dirimu dan tidak perlu membunuh orang yang tak berbosa. Agaknya mereka tahu kau tidak di rumah maka merampok ke sini. Adakah kau lihat dalam rumah ini kehilangan sesuatu barang tidak ada, sahut Yewi sambil menggeleng. Tapi lantas ditambahkannya, meski ada kehilangan semacam barang, tapi ku rasa tidak ada artinya, tergetar hati suputku, cepat ia tanya, barang apa itu sebuah mainan singa kemala sumbangan seorang kawan pada waktu perayaan sebulan umur anakku, tutur Yewi. Meski tidak besar nilainya, tapi karena barang ukiran indah, maka kuikat padaran janggoy yang bayi sana, dan sekarang tidak terlihat lagi, suputku mengira akan mendapatkan petunjuk yang berarti untuk menyelidiki identitas si pembunuh. Kini benda yang dimaksud ternyata cuma sebuah mainan anak saja, ia pikir mungkin si pembunuh merasa tertarik oleh mainan itu, maka sekalian dia ambilnya. Dengan menyesal ia berkata, sungguh aneh juga, kalau tujuan si pembunuh bukan barang berharga, apa maksudnya mengganas? Apakah pembunuh itu orang gila dan sembarangan membunuh orang? Ai jika demikian halnya, pembunuh itu benar-benar terlalu kejam bila teringat kepada kematian kedua istrinya tercinta yang mengenaskan, sedih Yewi sungguh sukar dilukiskan sedapatnya dia menahan air mati yang hampir bercucuran pula, tanyanya, apakah kuku menemukap suatu yang mencurigakan dan saking berduka wampu menjadi tidak memperhatikan urusan lain? Tentunya kuku telah melihat sesuatu di halaman, kutemukan sepotong sapu tangan, agaknya bukan barang keluargamu. Tutur suputku sambil mengeluarkan sepotong sapu tangan wanita, setelah menerirma dan memeriksa sapu tangan itu, Yewi berkata, Ya, memang bukan barang kami, coba kau lihat apa yang bersulam pada ujung sapu tangan itu, kata suputku. Apakah setangkai bunga tanya, Wui, bukan, tapi sebuah jaring ikan setelah diperiksa dengan teliti baru diketahui Yewi yang tersulam itu memang betul jaring ikan. Tanda apakah ini katanya heran suputku berpikir sejenak tampaknya sedang menimbang apakah harus bicara atau tidak. Akhirnya dia berkata juga, inilah tanda pengenal tibang pang di tiangkan, ahaha Yewi bersuara kaget, mendadak ia berkata dengan mengertak gigi, pasti tibang pang yang mendalangi perbuatan ini. Ya, betul pembunuhnya adalah orang tibang pang mengapa kau merasa yakin pasti perbuatan orang tibang pang tanya suputku.